Janti, begitulah saya biasa di Sapa. Saya telah dikaruniai seorang suami dan empat orang anak. Sebagai seorang istri dan ibu, mengurus keluarga adalah pekerjaan utama yang harus saya selesaikan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Setelah urusan rumah selesai, saya pun bergegas untuk melakukan aktivitas sebagai seorang kader JKN. Pagi ini, saya akan beranjak ke kantor Kecamatan Medan Amplas untuk membuka standboard pendaftaran dan pembayaran yuran BPJS Kesehatan. Kegiatan ini rutin saya lakukan seminggu sekali untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses BPJS Kesehatan. Selain itu, sebagai kader JKN, saya juga memiliki agenda lainnya, melaksanakan sosialisasi program JKN KIS di berbagai perkumpulan. Sehabis melaksanakan sosialisasi, saya melanjutkan kunjungan ke masyarakat binaan terkait peran kader sebagai pengingat dan pengumpul yuran. Tak jarang ketika dalam perjalanan, warga memanggil saya untuk menanyakan tentang program JKN KIS. Tak cukup sampai di sini, saya pun berkewajiban membawa semua berkas untuk diproses di kantor BPJS Kesehatan. Di waktu senggang, saya juga menyempatkan diri untuk membalas pertanyaan peserta yang bertanya lewat media sosial. Ketika jam pelayanan selesai, saya beserta kader lainnya melaporkan seluruh berkas yang telah diterima dari lapangan untuk diproses. Sesungguhnya, profesi utama saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Di tengah kesibukan sebagai dosen, saya juga mampu untuk membagi waktu untuk keluarga, masyarakat, dan membimbing mahasiswa. Saya pun kembali ke rumah untuk peran seorang istri dan ibu. Tak jarang di tengah keasikan bersama keluarga, saya juga menerima peserta yang datang ke rumah di malam hari untuk melakukan pembayaran tunggakan yuran BPJS Kesehatan. Memberikan apresiasi yang sudah membentuk kader JKN, karena kader JKN ini terkhusus kepada ibu Yanti sudah banyak membantu masyarakat. Sangat terbantu, karena ibu nomada Yanti sudah bisa sebagai kepanjangan tangan dari pihak BPJS, pembinaan dari Yanti. Dan kami berterima kasih sekali kepada video dengan mengingatkan dan mau mendatangi sehingga Alhamdulillah setelah begini lancar dan bisa berobat dan tidak ada tembakan-tembakan.